Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan membahas mengenai solusi desiter Karena kita tinjau persamaan medan Einstein bahwa gm1 sama dengan rm1 minus setengah gm1r sama dengan kapal dm1 Nah, persamaan medan Einstein itu dapat ditambahkan suku konstanta yang disebut sebagai konstanta kosmologi Nah, meski kita tambahkan dengan suku konstanta itu tidak akan mempengaruhi sifat dari persamaan medan Jadi, kita tahu ketika kita turunkan tensor energi momentum kita turunkan kovarian itu 0 Jadi, nanti meskipun ditambahkan suku konstanta turunan kovariannya tetap 0 Ini kita bisa tuliskan seperti ini Nah, di sini lambda dikalikan gm1, turunan kovarian dari gm1 itu kan pasti 0 Nah, metrik desiter itu adalah solusi dari persamaan medan Einstein dengan konstanta kosmologi Yang untuk ruang waktu bersifat real bersifat vakum dan simetipola Nah, ini dalam solusi desiter itu adalah solusi dari alam semesta Jadi, ini tidak ada sumber masa Karena persifat vakum berbeda dengan solusi swarsid Meskipun hampa, vakum dan simetipola Untuk swarsid itu adalah solusi di sekitar sumber bermasa Nah, sedangkan untuk metrik desiter itu solusi untuk alam semesta yang bersifat kosong Nah, ansat metrik statik simetipolanya Kita memiliki bahwa DS kuadrat itu sama dengan E pangkat 2 alpha C kuadrat DT kuadrat minus E pangkat 2 beta DR kuadrat minus R kuadrat D omega kuadrat Nah, jika konstanta kosmologi positif Maka metriknya itu disebut sebagai metrik desiter Sedangkan jika konstanta kosmologinya negatif Maka metriknya itu disebut sebagai metrik anti desiter atau ADS Nah, dengan persamaan medan Einstein berkonstanta kosmologi yang vakum Kita memiliki perumusan bahwa R mi yuno minus setengah G mi yuno R Itu sama dengan G mi yuno lambda Nah, kalau kita tinjau untuk suku TT dan RL 0, 0 dan 1, 1 Kita memiliki bahwa G 0, 0 itu sama dengan 2 beta aksen Nah, ini adalah perumusan denser Einstein Yang kita dapatkan sebelumnya Karena di sini kita tetap menggunakan Ansat, Statik, dan Simaji bola Nah, kemudian kita mendapatkan 2 persamaan Bahwa ini kita kalikan dengan minus R kuadrat Dan juga kita pergi dengan E pangkat 2 alpha B persamaan pertama Sehingga kita memiliki minus 2 beta aksen E pangkat 2 beta R ditambah E pangkat minus 2 beta Minus 1 itu sama dengan minus lambda R kuadrat Atau E pangkat 2 beta Minus 2 beta aksen R E pangkat minus 2 beta itu sama dengan 1 minus lambda R kuadrat Dan juga untuk sebu yang kedua yang ada di sini Kita memiliki bentuk 2 alpha aksen R E pangkat minus 2 beta minus 1 Ditambah E pangkat minus 2 beta Itu sama dengan minus lambda R kuadrat Atau kita akan dapatkan E pangkat minus 2 beta Itu sama dengan 2 alpha aksen R E pangkat minus 2 beta Itu sama dengan 1 minus lambda R kuadrat Nah di sini kita bisa melihat nih Ada 2 persamaan Kita bisa membandingkan di sini Dimana dengan membandingkan kedua persamaan Kita memiliki bahwa alpha aksen itu sama dengan beta aksen Minus ya harusnya minus beta aksen Kalau kita interdalkan Kita memiliki alpha sama dengan A minus beta aksen Nah dengan menggunakan relasi Bahwa E pangkat minus 2 beta dikurangi E 2 beta aksen R E pangkat 2 beta itu sama dengan Partial-partial R dari R E pangkat minus 2 beta Maka kita akan dapatkan bahwa R E pangkat minus 2 beta itu sama dengan Integral dari 1 minus lambda R kuadrat dr Kita integralkan kita akan dapatkan Sama dengan R minus lambda R pangkat 3 per 3 Ditambah C tau E pangkat 2 betanya Itu sama dengan 1 minus lambda R kuadrat per 3 Ditambah dengan C per R Nah kalau kita tuliskan E pangkat 2 alphanya Itu sama dengan E pangkat 2 A Dikalikan E pangkat minus 2 beta Nah ini tidak lain adalah E pangkat 2 A Dikalikan 1 minus lambda R kuadrat per 3 Ditambah C per R Nah dengan demikian Kita dapatkan magic desider itu seperti ini Nah bersamaan ini itu terlihat bahwa Semakin jauh dari pusat koordinat Geometrinya itu semakin leluh Karena ada faktor R kuadrat disini Nah bukan malah semakin datar Berbeda dengan gerja kita tinjau Swarsit itu kalau kita tinjau dari pusat koordinat Dari pusat sumber masanya Itu kan semakin jauh itu pasti akan semakin datar Semakin membenuk Lankowski Jangan disini semakin jauh itu malah semakin langkung Nah ada grafik ada faktor R kuadrat disitu Nah dalam model ruang waktu desider itu tidak ada sumber masa Sehingga semua daerah pada ruang waktu itu akan memenuhi Elemen garis yang ada disini Nah dalam daerah lokal yaitu pada R itu mendekati 0 Maka magic desider itu harus kembali ke magic Minkowski Yaitu bersifat datar dan lokal Kita tahu bahwa semakin jauh itu semakin langkung Berarti di daerah yang dekat itu akan bersifat datar Ini seperti ketika kita melihat di bumi Di bumi di permukaan kita melihat bahwa bumi itu datar Namun ketika kita menjauh dari bumi Itu kita bisa melihat kelengkungan dari bumi itu Sehingga kita bisa membandingkan dengan magic Minkowski Bahwa di sini itu harus 1 Maka kita bisa mengambil bahwa A itu sama dengan 0 Di sini itu 1 dan juga C nya itu sama dengan 0 Kita tidak memiliki suku di sini Dengan demikian kita memiliki matrik desider yaitu Dx kuadrat itu sama dengan 1 minus lambda R kuadrat Dibagi dengan 3 C kuadrat D di kuadrat Minus 1 minus lambda R kuadrat Per 3 ini pangkatnya 1 D R kuadrat minus R kuadrat D omega kuadrat Dan di sini itu tidak ada singularitas Karena di sini memang hanyalah berupa alam semesta yang kosong gitu ya Dan berbentuk lengkung Nah jadi ruang waktu desider itu dapat dibenamkan pada ruang waktu datar 5 dimensi Dan mengambil bahwa R itu sama dengan U sin pesi Dimana U nya itu adalah 3 per lambda Sehingga DR nya itu adalah U cos pesi D pesi dan juga DR kuadrat itu sama dengan U kuadrat cos pesi D pesi kuadrat R kuadratnya itu adalah U sin kuadrat pesi Nah jadi 1 minus lambda R kuadrat per 3 itu adalah 1 minus sin pesi kuadrat itu menjadi cos kuadrat pesi Dengan demikian 1 minus lambda R kuadrat per 3 pangkat minus 1 DR kuadrat itu sama dengan 1 per cos kuadrat pesi U kuadrat cos kuadrat pesi D pesi kuadrat Dan ini hasilnya adalah D pesi kuadrat dikalikan U kuadrat Nah dengan demikian kita dapatkan elemen garis desider dalam koordinat baru Yaitu DS kuadrat itu sama dengan cos kuadrat pesi C kuadrat DT kuadrat minus U kuadrat D pesi kuadrat ditambah sin kuadrat pesi D teta kuadrat ditambah sin kuadrat teta D V kuadrat Nah atau kita bisa menggunakan sistem koordinat lain Dengan mendefiniskan 5 variables baru yaitu X1, X2, X3 Yang sering kita kenal ya Ini adalah koordinat bola yang ditanformasi ke koordinat grafisian Nah kemudian kita memiliki 2 koordinat tambahan Yaitu X0 dan X4 yang memenuhi persamaan disini Nah kita tahu bahwa DX1 kuadrat ditambah DX2 kuadrat ditambah DX3 kuadrat itu sama dengan DR kuadrat ditambah R kuadrat DT kuadrat ditambah R kuadrat sin kuadrat teta D V kuadrat Ini adalah elemen garis kartesian pada ruang 3 dimensi adalah elemen garis bola pada 3 dimensi juga Nah kalau kita turunkan DX4 ditambah DX0 kita memiliki perumusan seperti ini Begitu pula DX4 minus DX0 itu seperti ini Nah kalau kita kurangkan kita kalikan DX4 kuadrat dikurangi DX0 kuadrat itu sama dengan DX4 ditambah DX0 Dikalikan dengan DX4 minus DX0 kita akan memiliki perumusan seperti ini Nah jadi kita memiliki perumusan DX0 kuadrat minus DX4 kuadrat itu seperti ini Sehingga kita bisa nyatakan elemen garisnya DX2 itu sama dengan DX0 kuadrat minus DX1 kuadrat minus DX2 kuadrat minus DX3 kuadrat minus DX4 kuadrat Nah artinya kita bisa melihat bahwa ruang waktu DX3 itu dapat dibenamkan pada koordinat 5 dimensi Dengan transformasi bentuk hiperbolat ya eksponensial Nah jadi kalau kita plot disini Disini itu ruang DX3 itu dapat dipandang sebagai hiperboluit Ini adalah hiperboluit 4 dimensi Dimana disini kita potong gitu ya beberapa koordinatnya Disini adalah grafik X4 dan disini adalah X0 Dimana X0 disini itu adalah sumbukutannya Disini ini adalah ruang datar 5 dimensi Nah lain itu kita bisa menggunakan transformasi dalam bentuk X0 Itu sama dengan akar dari O sin hiperbolik CT per akar U Ditambah R kuadrat E pangkat CT per akar U dibagi dengan 2 akar U Dan juga X4 nya itu seperti ini Nah begitu pula X i itu kita bisa nyatakan Dimana i nya itu dari 1 sampai 3 Itu menjadi E pangkat CT per alfa y i Dimana d1 kuadrat ditambah d2 kuadrat Ditambah d3 kuadrat itu adalah dr kuadrat ditambah r kuadrat Di omega kuadrat Nah disini tanpa melakukan perhitungan lebih lanjut Kita akan memiliki bentuk matrik Di situ dalam koordinat baru itu menjadi seperti ini Nah koordinat ini disebut sebagai koordinat isotopik Dan juga akan memiliki bentuk matrik